Intro Oke, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di Platinum Salah satu official store HSR yang ada di daerah Jatiwaringin, Jakarta Timur Enak nih tempatnya nih Dekat dari mana-mana, dari Bukasi deket, Pondok Gede deket Pokoknya deket-deket situlah pokoknya ya Kalau kalian mau tau, ini ada Instagramnya di bawah sini Langsung aja kontak kesini Nah, kedatangan gue kali ini ke toko ini Itu juga bukan serta-merta hanya sekedar kunjungan Tapi gue juga pengen melakukan sesuatu perubahan di mobil OBRI Kesayangan kita, Brio ini kesayangan kita ya kan Nah, jadi kemarin itu setelah kita bikin konten salom segala macem Ya memang ada satu kekurangan Yaitu adalah ban kita pasti akan cepat habis Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat Ban si OBRI juga ada pada botak nih Makanya sekarang gue hari ini mau Tepat telpon, ntar dulu ya Orang lagi bikin konten lu telpon, bener-bener lu ya Kagak Kagak Iseng banget Oke, yaudah jadi langsung aja Gue hari ini pengen ganti ban di Platinum Kita kira-kira mau ganti ban apa Tapi yang pasti sih gue gak mungkin ganti Yang ban yang berbeda ya Karena memang nanti akan gue jelaskan juga secara detail Kenapa gue harus pakai ban ini dan ukurannya seperti itu Nah, selain kita mau ganti ban Gue juga pengen kasih lihat sama teman-teman Kita ada satu Bukan satu sih, ada beberapa part yang kita ganti Yaitu di bagian kaki-kakinya Untuk menunjang si OBRI ini Untuk mengikuti motorsport slalom nih Supaya pas switch-switch-switch-switch-switch-switch-switch Gliuk-gliuknya jadi lebih enak Ya, nanti gue akan kasih lihat Ada beberapa bagian yang diganti Termasuk itu di bagian arm Di bagian mounting dan lain-lain Oke, check it out Sub indo by broth3rmax Nah, teman-teman kemarin banyak banget yang nanya kan BBK untuk Brio itu pakai ukuran berapa sih Nah, ini sudah terbukti ya Ini kita pakai BBK dari HSR Ini gue pakai yang ukurannya 285mm Ya, ini 4 port Jadi pengeremannya itu maksimal banget Untuk di bagian depan Kenapa sih harus pakai BBK gitu kan Sebenarnya banyak yang nanya Kalau dari gue secara pribadi sih Yang pertama adalah dari fashion Yang dimana discnya tuh jadi lebih besar Dibandingkan dengan standar Udah gitu kalipernya juga lebih besar kan Udah gitu berwarna gitu kalipernya Ya, warnanya emang banyak macem-macem Kita ada warna merah, warna kuning, warna biru Bisa diatur Atau kalau teman-teman ini Ini bisa juga di-paint Bisa di-cet ulang gitu kan Nah, selain BBK Kalau misalkan beli itu Sudah dapatkan sepaket nih Dapat di apa Kaliper disc breaknya dapat Udah gitu juga dapat selang remnya Selang remnya juga gak bisa pakai yang standar Selang remnya yang beredet Udah gitu kalau untuk Brio itu Sudah dapat juga yang namanya dudukannya Itu sudah plug and play Sudah jadi satu paket Nah, buat teman-teman yang pakai Brio Suka ngebut-ngebutan Sudah saatnya Anda memikirkan keselamatan Ya kan Karena ya seperti teman-teman tahu Brio itu mobilnya cukup compact Dengan kondisi standarnya bisa lari 150 Nah, pengeremannya harus dipikirin juga Gitu Kalau untuk all over kita tetap pakai Yellow Speed Racing ISR Indonesia Dan ini kita bikin yang special order Jadi bukan yang daily Nah, sebelumnya kita pakai yang dynamic Sport Kalau gak salah saya lupa Nah, saat ini kita pakai yang special order Oke Kalau gitu langsung aja kita pasang Bang Pasang bang Yang depan Kita pasangnya bagian depan Nah, ini gue pakaiin Yang gini Ini gue pakaiin Apa ini namanya? Spacer Spacer knob Nih Dia sudah ada kayak whoopingnya Ini penting banget Ntar lu bang Yang ngalangin keeper Tolong Ngalangin keepernya nanti kalau kebobolan Kan gue yang dimarahin Spacer knob Sini bang Sini bang Nah Spacer knob sendiri Itu fungsinya adalah Dia untuk memadatkan Nih Jadi di bagian lubang sini Kalau velg universal itu Pasti dia space-nya akan berbeda dengan velg yang benar-benar OEM dari mobilnya Gitu kan Dia pasti akan ada jeda Nah Si Apa ya Cincin inilah yang membuat dia rata Tuh Bikin dia supaya padat Supaya gak ada jeda Globang kalau gak pakai sentering atau spacer knob Kenapa emang? Nah Itu bisa membuat Mobil kalian tuh bergetar Gitu ya Setirnya getar Semuanya getar Pokoknya getar Makanya kalau ganti velg Pastiin Make sure dulu Lobangnya sama apa enggak nih Bagian sininya Kalau gak sama pakai sentering Ya Kalau velg-velg capture market sih Rata-rata pasti butuh pakai sentering Tapi ada juga Velg-velg ya Contohnya kayak BMW, Mercy Itu memang kita bikin Sudah sesuai dengan untuk mobilnya Jadi udah gak perlu pakai sentering Udah bisa Gitu Sekarang kita pasang aja ya Kenapa gue pakai ini? Gak lain dan gak bukan Adalah karena BPK-nya Palanya kegede ya Jadi offsetnya Kurang keluar gitu kan Kurang Offsetnya gede banget Harusnya offsetnya kecil Cuman kan jarang nih offset kecil Gue antering 15 Jadi ya gue pikir Yaudah lah Lebih baik gue ganti Apa? Gue tambahin pakai spacer knob aja Dibandingkan harus ganti velg Karena gue udah sayang banget Tengah velgnya ASR Bun Let's go Nah Kalau arm yang kita ganti itu Termasuk bagian di belakang sini nih Teman-teman bisa lihat nih Nih Jadi ini udah berwarna merah nih Bukan pakai karet yang standar lagi Kita ganti Gue bingung nama bahannya apa ya Semacam poliretan Cuman diatasnya lagi Piu-piu poliretan Supaya lebih enak buat slalom Tapi untuk daily agak berat Gini-gini Ntar liat aja deh Besok Langsung aja bro Nah Seperti yang tadi gue bilang Jadi bukan hanya bagian di arm Tapi di bagian mountingnya pun Juga kita ada yang dirubah Nih Nih Sini Pak Lihat Pak Nih kalau teman-teman bisa lihat nih Engine mountingnya di bagian atas Sama di bagian bawah juga sudah kita ubah Kita ganti pakai poliretan Piu nih yang di sebelah sini nih Tuh merah-merah tuh Itu kita ganti Supaya benar-benar nahan kondisi mesin tuh Benar-benar Nggak Nggak banyak main gitu kan Termasuk bagian Tadi di bagian arm Kenapa? Supaya si coilovernya ini Atau showbreaker Itu nggak capek Main naik turun-naik turun gitu loh Nah ini penting banget Dan rasanya pasti beda banget Besok gue mau coba bikin Konten latihan slalom Bareng sama teman-teman Ntar kita lihat Seperti apa Perubahannya setelah obri diganti bagian arm Dan bagian engine mounting Wow Arena balap Besok kita lihat Oke Nah sekarang gue pengen kasih penjelasan juga sama teman-teman Kenapa gue memilih Ban yang berbeda Untuk si obri Ya Di depan ini kita pake 651 sport Dari acelera Sedangkan di bagian belakang kita pake Acelera PHIR Oke gue akan jelaskan Jadi yang pertama Model ban itu macem-macem Ada yang semi-slick Ada yang radial Ada yang echo Ada yang AT Ada yang MT Ada yang CT Gitu kan Nah itu juga mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda Contohnya Seperti contohnya 651 sport Yang gue pasang di depan untuk di obri 651 sport ini adalah Ban semi-slick Yang dimana dia memiliki kompon yang lebih Apa ya Yang lebih Soft banget Komponnya sangat halus banget Soft Ya Dia itu sangat-sangat Apa ya Bisa dibilang itu sangat Rigid dengan aspal Atau sangat nempel dengan aspal Ya Dengan keadaan kering Nah Kalau keadaannya basah Itu beda cerita lagi Udah pasti otomatis kekuatan ban itu Pasti berkurang Ya Sedangkan Gue pake si obri ini bukan hanya untuk daily Tapi gue pake juga untuk Slalom juga Buat Slalom-slalom lah Gitu kan ibaratnya Nah jadi Gue butuh Ban yang rigid di bagian depan Jadi bukan cuman perkara Untuk slalom aja Tapi untuk daily pun Kalau gue secara pribadi Gue lebih suka 651 sport di bagian depan Kenapa? Karena dia rigid banget Gitu loh Jadi nempel sama aspal Karena Berhubung si brio ini FWD Front wheel drive Jadi Ban yang menggerakkan mobil itu adalah Dari bagian depan Ya kan Makanya di depan itu Gue butuh yang sangat-sangat Soft compound Gue butuh yang sangat nempel dengan aspal Karena melihat Backgroundnya Gue juga suka agak ngebut Terus gue suka slalom-slalom Makanya Nah sedangkan untuk di bagian belakang Kita memilih PHIR Bang Kalau misalnya begitu Itu berarti Ban PHIR gak bagus dong Berarti lebih bagus 651 sport dong Salah Bukan seperti itu statementnya Seperti balik lagi Kayak tadi gue bilang Gue butuh Untuk di depan itu Gue butuh yang benar-benar rigid Nempel dengan aspal Sedangkan untuk bagian belakang Gue butuh yang tidak terlalu rigid Yang dimana Kalau misalnya terlalu rigid Otomatis Kalau buat ngesot itu Agak susah kan Buang pantat itu kayak Berat gitu kan Karena PHIR Berarti PHIR licin bang Enggak gitu konsepnya Enggak bukan PHIR ini Bisa dibilang Ban radial biasa Dia Dibilang Biasalah Kalau misalnya ditanya PHI dan 651 sport bagus mana Gue akan balik lagi pertanyaan ke kalian Kalian Ganti ban nya Kebutuhannya apa Kalau misalnya kayak gue Atau hanya untuk daily Saran terbaik gue adalah Bisa pakai PHIR Kenapa? Karena dia memiliki Komponnya juga bagus Ya Gak licin Gak licin Gak kesot Jadi dia dari tengah-tengah Udah gitu Dia untuk aqua planning nya Lebih gede Dibandingkan dengan 651 sport Jadi Ya lebih aman Lebih safe Kalau ini dipakai untuk harian Si PHIR Itulah alasan gue Kenapa memilih ban yang berbeda So Sebelum kalian ganti ban Make sure dulu Kebutuhan kalian apa Contohnya kayak Misalnya mobil-mobil SUV Contohnya kayak Fortuner lah Atau segala macem Kalau memang mainnya Cuma di aspal Ya ngapain ganti ban kotak Ngapain ganti ban tanah Kecuali memang Mau ngejar Ya gak apa-apa bang Gue pengen stylenya kayak gitu Gue pengen gayanya seperti itu It's fine Boleh-boleh aja Kalau kita balikin lagi Ngomain ke gaya 651 sport itu Memiliki kebang yang lebih sporty Dibandingkan PHI Makanya Banyak teman-teman Para pengguna mobil Yang mereka pilih velg Pilih velgnya itu Model-model racing Disupport dengan Dengan soft pompon Nah segitu dulu video kita kali ini Thank you untuk Platinum Toko official store yang ada di Dimana ini? Di Waringin Ini ada alamatnya di bawah sini ya Terima kasih juga buat Oceler Radial Untuk ban-ban yang berkualitas Dan tentunya Terima kasih juga untuk Velg HSR yang ganteng banget Bikin obri makin ganteng Jalo ba? Ingat velg-ingat HSR Assalamualaikum